Satu, kedua, saya bukan rata bil, mohon maaf lagi Saya akan membacakan Awal mula terbentuknya dunia Dalam mitologi Nordic ya Sebelum awal mula Tak ada apa-apa Semua kosong, tak ada bumi, tak ada langit, tak ada bintang Yang ada hanya kabut Tak berbentuk, tak berubah Dan dunia api selalu berkobat Di sebelah utara ada Niflheim Dunia gelap Di sini sebelah sumai beracun Mengalir menutus kabut Masing-masing berasal dari satu sumber Di pusat segalanya Gejolok air dahsyat Menderu-deru dan dinamakan Felgromir Niflheim lebih dingin dari rasa dingin Dan kabut karuh yang meliputnya Bagikan selimut tebal menggelayu Langitnya tertutup kabut Tanahnya disemuti Halimun dingin Di sebelah selatan ada muspel Muspel adalah Api Semua yang ada di sana Membara dan menyala Muspel terang-benderang Sementara Niflheim Di cahaya Berdirilah surter Yang sudah ada sebelum Para dewa ada Ia berdiri disana Saat ini Memegang sebelah pedang Menyala Hamparan lahar dan Gumpalan kabut Tak berpengaruh padanya Diceritakan bahwa Hanya pada saat Ragnarok Yaitu saat dunia kiamat Dan hanya pada saat itu Surter meninggalkan Tepatnya berdiri Ia meninggalkan muspel Dengan pedang apinya Dan membakar dunia Satu persatu Para dewa akan roboh Di hadepannya Di antara muspel Dan Niflheim Ada ruang hampa Hampa tak berisi apa-apa Sungai-sungai Dari dunia kabut Mengalir ke Kehampaan ini Yang disebut Ginunggaget Atau celah mengal Setelah beberapa lama Yang lamanya tak terukur Sungai-sungai racun Yang mengalir di antara Kawasan api dan kabut Perlahan membeku Dan berubah menjadi Sungai es raksasa Es di daerah utara Kehampaan Diliputi kabut beku Dan hujan batu es Tetapi di selatan Saat sungai es Mencapai tanah api Bara dan kobaran api musmel Bementur es tadi Angin hangat yang muncul Di atas kobaran api Membuat udara Di atas es lembut Dan nyaman Bagaikan hari musim Di tempat es Dan api bertemu Es mencair Di cairan air ini Muncul kehidupan Suatu bentuk manusia Yang lebih besar Daripada dunia Lebih besar Daripada raksasa Yang pernah ada Atau akan ada Sosok ini Bukan lelaki Atau perempuan Tetapi Keduanya sekaligus Makhluk ini Nenek moyang Semua raksasa Ia menamakan dirinya Ymir Ymir bukan Satu-satunya Makhluk yang Terbentuk dari Pencairan es Ada juga Seekor api Seekor sapi Tak bertanduk Besarnya Tak terbayangkan Sapi ini Menjelati Balok-balok es asin Sebagai makanan Dan minumannya Susu yang mengalir Dari keempat putingnya Bagikan sungai Dan diminum Ymir Susu inilah Yang menghidupi Ymir Susu itu Membuat Si raksasa Semakin besar Ymir Menamakan sapi itu Audumla Lidah merah Audumla Menjelat Balok-balok es Dan memunculkan manusia Pada hari pertama Pada hari pertama Muncul rambut Pada hari kedua Kepala Pada hari ketiga Muncullah Bentuk manusia Sebetulnya Manusia pertama itu Buri Kakek moyang Para dewa Ymir tidur Sementara ia tidur Ia melahirkan Raksasa lelaki Dan perempuan Di bawah Ketiak kirinya Sesosok raksasa Berkepala enam Dari kakinya Dari mereka ini Anak-anak Ymir Bangsa raksasa Diturunkan Buri memperistri Salah satu raksasa ini Dan mempunyai anak Yang mereka namakan Bor Bor gawin Dengan Besla Putri salah satu raksasa Mereka punya tiga anak Odin Fili Dan Faye Odin Dan Fili Dan Faye Ketiga anak Bor Tumbuh dengan dewasa Ketika dewasa Mereka bisa melihat Di kejauhan Kobaran api Muspel Dan kegelapan Nifelhi Tetapi mereka tahu Kedua tempat itu Akan memberikan kematian Jika didatangi Ketiga bersaudar itu Bagai terkurung Di genung gaget Selah luas Antara api dan kabut Kehidupan mereka Serasa tak ada artinya Tak ada laut Tak ada pasir Tak ada rumput Ataupun batukar Tak ada tanah Tak ada langit Tak ada bintang Tak ada bumi Tak ada jagad Tak ada dunia saat itu Celah itu tak ada Dimana-mana Hanya kekosongan Yang menunggu Diisi kehidupan Dan keberadaan Tibalah saat Penciptaan segala sesuatu Faye dan Fili Dan Odin Saling pandang Dan membicarakan Apa yang perlu dilakukan Disana Di kemampaan Mereka membicarakan Jagad raya Dan kehidupan Dan masa depan Odin Fili dan Faye Membuduhi Mir Si raksasa ini Harus Si raksasa ini Dibunuh Tak ada cara lain Untuk membuat dunia Ini awal segalanya Kematian yang memungkinkan Munculnya kehidupan Mereka menusuk Raksasa mahabesar itu Darah menyembur Dari mayat Imir Dalam kedahsyatan Yang tak bisa dibayangkan Darah menyembur asin Bagaikan garam di laut Kelabu seperti samudera Membanjir begitu tiba-tiba Begitu kuat Begitu dalam Sehingga semua raksasa hanya Odin dan saudara-saudaranya Menciptakan tanah Dari daging Imir Tulang-tulang Imir Teram Mereka tumpuk Dan jadilah gunung-gunung Dan tebing-tebing Semua karang dan kersik Semua pasir dan kerikil Yang kita lihat saat ini Adalah gigi dan hancuran Tulang Imir Saat dipatahkan Dan dirimukan oleh Odin dan Fili Dan Faye Ketika mereka mengebut Lautan yang mengikari dunia Itulah darah Dan keringat Imir Keringatlah ke langit Akan anda lihat Bagian dalam Tengkorang Imir Bintang-bintang Yang anda lihat Pada malam hari Semua planet Semua komet Dan bintang jatuh Semua itu Percikan api Yang melesat dari musgal Dan awan yang anda lihat Pada siang hari Itu semua dulu Otaknya Imir Dan entah apa Yang dipikirkan Awan-awan itu Bahkan pada hari ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih